Oke, halo sahabat Toyota, kembali lagi bersama saya Indra Rian Aditya, seorang salesman Toyota yang selalu senantiasa menemani sahabat Toyota tentunya. Oke, pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada saat Toyota Kalia pertama kali dilaunchingkan, yaitu saya pernah meng-share atau meng-upload video ke Youtube, tentang first inflation review dari Toyota Kalia dan spesifikasi-nya seperti apa. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara Toyota Kalia tipe E dan tipe G. Oke, dari secara keseluruhan, saya menyimpulkan menjadi 6 perbedaan. Apa saja itu perbedaannya? Oke, yang pertama perbedaan antara Kalia tipe E dan tipe G, yaitu di bagian grill. Di bagian grill untuk tipe E, itu warnanya sewarna dengan bodi mobil. Sementara untuk tipe G, itu sudah dilengkapi dengan chrome, untuk grill bagian atasnya. Yang kedua, untuk di bagian bawah, Toyota Kalia tipe E itu tidak ada list chrome-nya di sini. Tapi untuk tipe G, itu ada list chrome-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaan antara Toyota Kalia tipe E dan tipe G di bagian fog-lamp. Untuk tipe E, itu tidak ada fog-lamp. Sementara untuk tipe G, itu ada fog-lamp-nya. Yang keempat, perbedaan Kalia tipe E dan tipe G, yaitu terletak pada di bagian spion. Untuk di bagian spion sini, untuk tipe E, itu tidak ada sen. Bisa Anda melihatnya sendiri. Dan untuk tipe G, itu sudah dilengkapi dengan sen. Itu perbedaan yang keempat. Yang kelima, perbedaan Kalia tipe E dan tipe G, itu berada di bagian belakang. Di bagian belakang untuk tipe G, di sini sudah berwarna chrome. Sementara untuk Kalia tipe E, itu masih sewarna dengan bodi mobil. Itu perbedaan yang kelima. Oke, kita lanjut yang ke enam. Masih penasaran? Lanjut. Nah, untuk perbedaan Kalia tipe E dan tipe G, di bagian yang keenam, yaitu ada di bagian interior. Interior. Interiornya apa? Perbedaannya adalah, audio dari Toyota Kalia ini, untuk tipe G, itu sudah dilengkapi dengan bluetooth. Dan untuk tipe E, belum dilengkapi oleh bluetooth. Itu saja enam perbedaan antara Toyota Kalia tipe E dan tipe G. Dan selebihnya, selain dari enam yang tadi saya sebutkan, itu selebihnya sama antara Toyota Kalia tipe E dan tipe G. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dikoreksi di komentar di bawah ini. Dan untuk pemesanan Toyota, Anda bisa menghubungi saya sendiri, Indra Rian Aditya, di Astridho, Toyota Karawaci, Tanggerang, Jalan Imam Bonjol, nomor 1, khusus pemesanan daerah Jabodetabek. Dan tentunya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, serta share video ini ke teman-teman Anda melalui media sosial Anda. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan terima kasih.